Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahi. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang harus dijaga dan dibina dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena kita tahu dia diikat dengan kalimat Allah. Karena Allah dan sebagaimana tuntunan Allah lewat Rasulnya. Dalam kehidupan burma tangga tentu tidak selalu mulus. Ada pasang surut, ada jalan yang berliku, yang berlobang yang dihadapi. Oleh karena itu penting bagi kita semua mengetahui bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan pasangan kita. Baik suami, baik istri. Saya mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa. Surah yang ke-4, ayat yang ke-19. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarihun nisa akarha. Wa la ta'aduluhunna litadhabu biba'di ma'ataytumuhunna illa an ya'tina bipahisatin mubayyinah. Wa ashiruhunna bilma'ruf fa'ingkarihtumuhunna fa'asa'an takrohu syai'ah. Wa yaja'alallahu fihi khairan kathira. Fokus kita disini, ayatnya wa ashiruhunna bilma'ruf. Dan pergaulah, dan bergaulah dengan mereka, para-para istri itu, oleh para suami, bilma'ruf. Dengan cara yang patut. Fa'ingkarihtumuhunna, maka jika kamu tidak menyukai mereka, fa'asa'an takrohu syai'ah wa yaja'alallahu fihi khairan kathira. Maka bersabarlah, karena boleh jadi yang tidak kamu suka itu, Allah ciptakan padanya kebaikan yang banyak. Karena kita ini timbul dan tumbuh dari keluarga yang berbeda. Latar belakang yang berbeda. Pemahaman yang berbeda. Karena perbedaan itu sendiri, Allah satukan, supaya menjadi satu kesatuan yang baik. Maka kalau ada cara berpikir berbeda, pendapat berbeda. Karena memang basic dan latar belakang, background orang itu berbeda. Istri berbeda, tumbuh kembang dalam tempat yang berbeda. Begitu juga suami. Jadi, para pendengar radio suara batubara FM 89.3 yang Allah muliakan. Dan begitu juga para penyiar. Jadi, kita harus paham bagaimana cara menyikapi lika-liku kehidupan. Ada lagi potongan ayat dalam surah Nisa juga. Surah yang bercerita tentang perempuan. Itu ayat 21. Saya ambil saja langsung ayatnya. Wa akad naminkum mita kon ghalito. Dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Apa itu? Akad nikah. Jadi, kalau orang dia berjanji bersama, rela menua, karena terikat dengan nikah itu. Beda kalau orang yang tak ada ikatan, maaf-maaf, seperti kehidupan pre-sex di Amerika. Ya sudah, suka sama suka, enggak ada komitmen. Kalau enggak suka, tinggalkan. Yang menjadi korban itu perempuan. Nah, ketika seseorang menikah, dia rela menua, menghabiskan umurnya, melewatkan waktunya bersama. Berikut beberapa tips ya. Mudah-mudahan ini bisa juga saya amalkan. Karena terkadang, apa namanya itu, paling berat juga orang yang menyampaikan ini. Banyak yang disampaikan, kadang tersulit untuk melaksanakan. Pertama, yang perlu kita lakukan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Banyak ini pasangan. Komunikasinya tidak terbuka dan tidak juga jujur. Ya, kadang masalah ekonomi. Ya, kadang masalah, macam contohnya di HP. HP saja kadang dikunci, takut. Padahal hidup bersama, komitmen bersama. Karena boleh jadi istri ada rahasia dalam situ. Apatah lagi di zaman sekarang. Lagi tidur bersama, pegang HP. Nge-check-check, rupanya ada di ujung talian telepon itu atau internet itu, pasangan yang lain. Nah, ini. Ini menjadi suatu masalah. Bagaimana bisa harmonis? Penting untuk saling terbuka dan jujur. Satu sama lain. Bicarakan perasaan, pikiran, dan kekhawatiran dengan pasangan secara terbuka. Dengarkan juga dengan seksama apa yang dikatakan pasangan Anda. Jadi, sebagaimana saya, kalau mau menjadi pembicara yang terbaik, dimulai dari menjadi pendengar yang terbaik. Jadi, kalau kita mau diomongkan, belajar juga. Kalau kita mau omongan kita didengarkan orang, belajar juga mendengarkan omongan orang. Begitu juga dalam hidup berpasangan. Ketika mau pasangan kita menghargai kita, kita juga harus membuka pintu untuk itu. Yang kedua, saling menghormati. Walaupun dia sudah tahu kita borok-boroknya, keburukannya, tetaplah hormati dia. Kalau suami, ini suamiku. Bagaimana kurangnya, bagaimana lebihnya. Aku sudah tahu segala bentuk kekurangannya. Begitu juga istri. Jadi, kalau kita dalam perjalanan hidup ini, ini pasti ada yang kurang-kurang. Jadi, guna berumah tangga itu melengkapi. Hormatilah pasangan Anda sebagai individu dengan pemikiran, perasaan, dan keperluannya sendiri. Masing-masing ada keperluannya. Menghindari sikap egois dan selalu berusaha memandang sudut pandang pasangan Anda. Jadi, hanya kita saja mau dipentingkan. Selanjutnya poinnya, berikan waktu dan perhatian. Luangkan waktu berkualitas bersama pasangan terlebih dari kesibukan Anda. Harus ada, family time, waktu keluarga, waktu istri, waktu suami. Kadang-kadang, karena sibuk kita dengan pekerjaan, waktu itu terasa sempit. Maka kita paksakan berikan waktu dan perhatian untuk mereka. Selanjutnya, saling menghargai dan mencintai. Ingatlah kembali, mengapa Anda jatuh cinta pada pasangan Anda. Apa tujuan dulu? Tunjukkan rasa cinta dan penghargaan Anda kepada pasangan Anda secara betul-betul. Selanjutnya, bersama-sama mengatasi masalah. Ini dua kepala disatukan dalam ikatan pernikahan. Kalau ada masalah, selesaikan bersama. Ketika ada masalah dengan hubungan, jangan menghindarinya. Hadapi masalah bersama-sama. Ada satu beban, diangkat satu orang, sulit. Tapi kalau diangkat, orang yang berdua lebih mudah untuk diatasi. Cari solusi. Dia punya keluarga, kita punya keluarga. Dia punya solusi, kita juga punya solusi. Selanjutnya, berikan kejutan dan hadiah. Kadang kita kalau keluar dari rumah, pulang dari luar, bawa nasi goreng. Perhatian. Bawa bakso. Apa yang disukai dia lah. Tidak mesti harus besar-besar. Dia merasa, oh perhatian. Karena untuk menjaga hubungan itu. Kadang ajak jalan-jalan. Gak usah jauh-jauh. Yang dekat-dekat saja. Di area batubara ini banyak tempat hiburan. Tempat rekreasi dan wisata. Kalau tidak ada, ajak di waktu pagi berjalan-jalan. Di hari minggu, di hari ahad. Bagaimana menengok lingkungan-lingkungan sekeliling. Begitu. Dan terakhir, bersyukur serta bersabar. Bersyukur dengan kelebihannya, bersabar dengan kekurangannya. Kiranya seperti itu saja tips. Sedikit tambahan. Belajarlah. Selalu memaafkan kesalahan. Karena pasangan Anda bukan malaikat. Dan jangan menyimpan dendam. Kalau dendam disimpan, itu akan menyakiti diri. Selanjutnya, hindari perbandingan dengan orang lain. Karena ada lagunya itu, ojo dibanding-banding ke. Karena pasti, ini dan itu ada perbedaan. Dan jangan ragu, kalau ada masalah. Kita cari bantuan untuk menyelesaikan solusi dalam berumah tangga ketika berdua ini sudah tidak bisa. Orang profesional. Para ustadz, orang tua, orang-orang yang bisa didengar nasihatnya. Begitulah. Agar dalam hubungan berumah tangga, kita bisa menjaga hubungan baik dengan pasangan. Begitu Pak Putra. InsyaAllah, InsyaAllah. Amin, amin. Amin, 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 amin. Apa katanya? Apa idil somai? Mudah-mudahan somainya laku. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Idil somai. Memang di dalam ayat kan. Sesungguhnya solat itu yang benar-benar dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau adalah orang sudah menghadap sama Allah. Sudah bersuci. Sudah menghadapkan diri kepada Allah. Ketika keluar, sifat-sifat buruk, sifat-sifat setan masih ada di dalam dirinya. Dia kotori dengan itu. Berarti tujuan dari ibadah itu tak tercapai. Jadi, apakah berkurang nilai pahalanya? Nilai itu dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau seandainya kita, ibarat kalau sekolah, ada guru, ditengoknya muridnya ini mengerjakan tugas sudah bagus. Ya. Dikasihnya soal ujian. Tapi ketika keseharian, kelakuan dia sama guru parah. Nah, penilaian guru dalam etitut, dalam sopan santun dia jadi, ini anak pintar. Tapi kurang ajar. Begitu juga lah Allah. Ditengoknya keseharian kita. Bagaimana? Jadi, kita bermohon kepada Allah agar kita bisa ada hablu minallah itu kita jaga. Hablu minanas juga sebagai daripada buah hablu minallah itu tercermin dalam kehidupan kita. Dalam sholat kita jaga mulut kita. Isinya zikir, doa, baca ayat Qur'an. Bagaimana setelah sholat? Apakah penafsiran bacaan Qur'an, zikir, dan doa itu masih kita implementasikan? Kita hadirkan? Karena kadangkala perasaan kita, yaudah dalam sholat saja. Pesan sholat itu, di luar sholat, kita buat seperti di dalam sholat. Inilah sholat da'im. Sholat yang senantiasa. Karena pesan di dalam sholat diterjemahkan di luar sholat. Jadi, jangan mulut itu dijaga. Maksudnya, jangan berlaku seperti yang tidak baik tadi. Dijaga mulut itu. Sebagaimana dalam sholat, dijaga. Jangan berkata-kata sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Yang bisa membuat batal sholat. Begitu. Ya, Pak Iduh semai. Ya, Pak R. Ya, Pak R. Semoga Allah memberkai Pak R. Dan kita semua. Ya, ya. Ya. Pak R. Yang di Kuala Tanjung, ya. Begini. Saya sedikit terbuka, ya. Bukan Pak R saja yang merasakan hal demikian. Artinya, kalau dalam rumah tangga, ketika pasangan itu jenuh, bosan, banyak masalah, ada masalah keuangan, kesulitan hidup, dan segala kepenatan lah ya. Dia akan, apa namanya itu, jiwa dia itu tertekan, mental dia itu tertekan. Maka, manusia itu kan, manusia itu kan sifatnya kalau ada yang tertekan, dia mau keluar dari ketertekanan. Dianggapnya pernikahan itu adalah tekanan, jadi minta cerai. Jadi, maka kenapa tolak para suami yang memegang? Karena laki-laki adalah makhluk akal, makhluk logika, berpikir. Jadi kalau bahasa dia, abang pikir deh, kalau istri itu ngomongnya bukan adik pikir, bang, bukan. Adik rasa, bang. Karena dia makhluk rasa. Kita makhluk pikir, kita dituntut berpikir. Maka ketika di pagi, kenapa kita bengong? Nisap rokok, minum kopi. Itu karena ada di dalam ruangan otak kita yang perlu kita bersihkan. Makanya ketika kita merenung itu, kalau para istri itu kan luar biasa ruangan kepala dia itu banyak. Kenapa begitu? Kunci di mana disimpan uang, di mana disimpan ini, itu, baju, semua ada. Kalau kita cukup ada nge-lagnya, gitu, di waktu pagi itu. Karena poin pemimpin itu begitu, jadi supaya berpikir. Jadi kalau ada mendapati istri yang sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai. Ini sebenarnya kita dituntut berpikir, apa penyebabnya? Jangan ujuk-ujuk mengatakan, minta cerai. Kalau ini stres, kan gitu. Jadi coba tengok, dia apa, akibat. Ya, sebab akibat itu kan perlu diperhatikan. Apa penyebab itu? Dan itu kembali kepada Pak R sendiri. Pak R cari, benahi, betulkan. Karena ini masalah, ini cukup-cukup luas dalam kehidupan. Boleh jadi, maaf, kesalahan itu pada diri kita. Ada orang ketiga, sehingga dia kurang nyaman. Akhirnya udahlah cerai kan aku? Atau boleh jadi, kita tidak jujur di dalam masalah memberikan ekonomi. Kita dapat banyak, kita katakan sedikit. Kita sering sekali tidak adil kepadanya di dalam keseharian. Kadang untuk keperluan rokok dan keperluan harian kita, kita keluarkan lebih banyak. Nah, sementara tanggung jawab di rumah itu lebih banyak lagi. Contoh, kalau seandainya uang didapat itu katakan 100 ribu, sementara keperluan rumah tangga itu perlunya 80 ribu. Kita kasih 50 ribu sama dia. Kita rokok, kita sama keperluan kita di luar 50 ribu. Kan ada kezoliman 30 ribu lagi. Makanya merokok ini bukan kita hukum daripada produknya, tapi bisa haram kalau gara-gara rokok, kewajiban kita tidak kita tunaikan. Contohnya, anak-anak perlu sekolah, sementara gara-gara rokok berkurang untuk bayar SPP-nya. Keperluan pendidikannya. Bagaimana menghadirkan kemesraan di dalam rumah tangga? Itu contoh. Belum lagi keperluan yang lain. Kita lebih dermawan kepada kawan-kawan. Kepada istri, selama hari ini, bakso lewat tidak pernah dibeli. Udah itu lagi nasi goreng yang kita lalui, tidak pernah kita bawa pulang. Rasa istri itu seperti hanya kita. Dalam satu kesempatan, ini seri juga ya, istri saya kadang capek gitu. Dia ada ngomong gini, aku seperti pembantu di rumah ini. Dia merasa seperti orang yang disuruh-suruh. Tidak digaji. Tapi lalu saya berkata, apakah Anda merasa sebagai pembantu, atau justru saya yang sebagai pembantu? Kita masing-masing punya kesibuan masing-masing. Anda di rumah, saya di luar. Justru saya menghabiskan umur saya, kesehatan badan saya, kekuatan saya, untuk mencari di luar itu, saya hadirkan untuk Anda. Kadang-kadang kalau pulang ke rumah itu, Pak Putra, saya kan ngajar nih, dalam taklim. Kan rejeki saya dari situ. Kalau dapat amplop gitu kan, ada isinya. Kalau pulang ke rumah itu, ya nyetor. Jadi kalau garang itu, preman sambu, lebih garang lagi. Istri mana uang keamanan? Kalau tidak, nggak aman ini. Jadi sebetulnya, kita ini tidak mengapa, menjadi suami-suami takut istri. Takut istri itu, tidak kita berikan yang terbaik. Takut tidak bisa menghadirkan rumah yang tuduh, untuk para anak-anak kita. Takut tidak menjadi ayah yang bagus. Tidak apa-apa takut itu. Bukan takut di sini dalam konotasi negatif, takut ini positif. Jadi kembali, telisi, Pak R adalah, pemimpin. Pikirkan, apa yang terbaik. Jadi jangan tiba-tiba, menangkap, bahwasannya, istri minta cerai, sikit-sikit minta cerai. Ini memang kau ini yang nggak genang, nggak betul. Bukan itu. Tapi, coba pikirkan, apa sebab itu. Ya, begitu ya. Iya. Silahkan, silahkan. Iya. Iya. Iya, atuk putih di kampung tengah. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk putih di kampung tengah perupuk. apa hukum memutuskan hubungan silaturahim. Haram. 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 Karena rahim itu nama Allah. Ketika seseorang memutuskan silaturahim, dia memutuskan hubungan dia kepada Allah. Rahim itu kan kasih sayang. maka kita dianjurkan untuk berselaturahim. Tapi, juga kembali. Coba pikirkan, apa penyebabnya? Apakah ada faktor eksternal atau internal? Apakah dari kita, apakah dari keluarga tadi? Karena kadangkala, manusia ini kan ada sifat superegonya. Dia merasa dirinya yang paling benar. Jadi, maka itu, kita ini juga harus introspeksi diri. Karena manusia itu, tidak ada yang maksum. Tidak ada yang tidak berdosa. Jadi, belajarlah kita memaafkan. Seperti itu. Orang yang terbaik itu, kalau apa ya, seperti itu. Dia datang. Tak maaf. Walaupun kadangkala mungkin, kesalahan itu tidak pada diri kita. Tapi kadangkala, makanya di hari raya, ada momen kita datang untuk seperti itu. Begitu, Pak Putra. Begitu, Pak. Tuk Putih ya. Tuk Putih di Kampung Tonga. Perupu. Ya, haram. Jangan. Jangan dilakukan. Ya, sudah. Tidak apa-apa. Berhati-hati senin saja nanti. Ya, ya. Ya, terima kasih kembali. Semoga Allah Ta'ala menyayangi Pak Putra beserta para pendengar suara batu bara radio FM. Ya. Kita saling mendukung dalam kebaikan. Bantu-membantu. Semoga kebaikan menyertai kita. Mudah-mudahan usaha Pak Putra beserta keluarga dan para pendengar. Allah lancarkan. Allah berkahi. Amin. Ya Rabbul Alamin. Termasuk radionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.